Pusat Kajian Militer dan Kepolisian mempersembahkan analisa mencari pengganti Idang Asis sebagai Kapol Pada bulan Januari tahun 2021 atau kurang lebih satu setelah tahun yang akan datang Kapol di Jenderal Idang Asis Idang Polisi, Idang Asis akan pensiul oleh karena itu sekitar bulan Desember, diperkirakan calon penggantinya akan dipersiapkan tentunya waktu yang paling strategis adalah setelah pulgada serentak, sehingga tidak mengganggu fokus pengamanan pulgada manapun prosedur untuk pengajuan Kapol di, yang baru adalah Presiden akan menerima saran dan masukan dari Wanjakti atau Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi yang berasal dari lingkup Apes Polri atau dari internal Polri sendiri kemudian juga masukkan rencaran dari Kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional nama-nama yang masuk dari Wanjakti dan Kompolnas ini akan diseleksi dan dipilih oleh Presiden untuk diajukan kepada DPR bisa satu, bisa lebih dan tanya Presiden Jokowi selalu mengirimkan hanya satu nama saja setelah itu DPR akan melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan dan nama-nama yang lolos fit and proper test akan diserahkan kembali kepada Presiden untuk ditunjuk atau ditunjukkan siapa yang akan jadi Kapol di nah, pertanyaannya adalah apa saja syarat atau ketentuan untuk jadi talon Kapol di menurut ketentuan dalam undang-undang talon Kapol di adalah mereka para polisi aktif yang memiliki jenjang kepangkatan dan karir paling dekat dengan posisi jenderal pindah 4 dalam konteks ini berarti adalah mereka yang saat ini berpangkat Komjen atau dalam waktu dekat akan berpangkat Komjen adalah pindah 3 belum berpangkat talon Kapol di selain ketentuan di atas ada juga beberapa pertimbangan yang lainnya yang biasanya dikatakan seikut tidak mutlak nah, beberapa pertimbangan tersebut adalah pertama adalah loyalitas kepada Presiden tentunya Presiden ingin mencari Kapol di yang betul-betul loyal dan satu visi dan misi kepada beliau dan hal ini dengan melihat tokam jejak calon Kapol di tersebut nah, caranya bisa saja selain cari rekam jejak sendiri juga mendapatkan masukan dari para Kapol di sebelumnya misalnya berarti masukan dari Jenderal Polisi Damatis dan Jenderal Polisi Tito Karnavian atau Kapol di sebelumnya yang lain juga masukan dari pihak yang lain misalnya dari Kementerian Poli dan tentunya dari Wan Cakti atau Komisi Kepolisian Nasional seperti mana yang tadi sudah disampaikan berikutnya adalah pertimbangan soal angkatan idealnya calon Pemolri adalah memiliki angkatan yang lebih muda dari Kapolri yang saat ini atau sebelumnya dengan demikian nanti tidak akan mengganggu regenerasi di Teguh Polri tapi seandainya tidak ada atau presiden menghendaki ini pun tidak mutlak bisa saja presiden memilih yang seangkatan bisa saja juga angkatan sebelumnya tetapi sekali lagi ini akan menghambat atau sedikit menghambat proses regenerasi nah meskipun idealnya adalah angkatan yang lebih muda tapi tentunya juga tidak terlalu jauh agar tidak overlap sehingga nanti ada beberapa generasi yang dilampaui sehingga tidak mengalami regenerasi yang baik atau tidak bergembang atau macet berikutnya adalah pertimbangan masa pensiun idealnya seorang calon Kapolri itu memiliki masa bakti kurang lebih 1,5 hingga 3 tahun dari masa pensiunnya kenapa demikian karena kalau dikurang dari 1,5 tahun maka enerjanya akan tidak optimal karena baru selesai kontrolidasi dan pensiun kalau terlalu lama lebih dari 3 tahun juga menghambat regenerasi kemudian adalah mempertimbangkan tren Kapolri sebelumnya artinya akan dilihat bagaimana Kapolri sebelumnya dipilih dengan mempertimbangkan jabatan sebelumnya sampai saat ini sejak era SBI sampai sekarang tren Kapolri itu dipilih paling banyak adalah yang sebelumnya menjabat KPRS KRI meskipun tidak mutlak ada juga yang ex-Pakak Kapolri misalnya General Polisi Purnawirawan Badrodin Haiti atau ada juga yang ex-PNPT misalnya General Polisi Purnawirawan itu Karnavian tapi yang terbanyak sekali lagi adalah ex-Kabarres KRI berikutnya adalah mempertimbangkan prestasi atau kinerja kalon Kapolri tersebut utamanya adalah tidak ada potensi kasus tentunya Presiden akan sangat belajar dari kasus General Polisi Purnawan kemudian adalah mereka yang pernah menjadi atau menjabat Kapolri tipe A dan ini utamanya adalah yang pernah berada di Pulau Jawa meskipun ini tidak mutlak juga karena Kapolri beberapa periode yang lalu General Polisi Purnawirawan Papagenda Jutanuli tidak pernah menjadi kapolri Pulau Jawa kemudian kemudian dengan pertimbangan dan ketentuan seperti tadi siapa yang paling berpeluang sekarang kita hitung saat ini ada 14 komjen atau polisi berbintang 3 kemudian ada beberapa bintang 2 yang potensial yang bisa saja dalam beberapa waktu dekat akan dipromosikan ke bintang 3 sehingga akan ikut dalam peta persaingan Kapolri misalnya adalah Ijen Padil Imran Kapolda Menterjaya yang baru kemudian Ahmad Lufi Kapolda Jawa Tengah kemudian ada nama Ahmad Ghafiri Kapolda Jawa Barat tadinya juga ada nama Nana Sujana dan Rudy Sufahriyadi akan tetapi sepertinya kalinya agak berat karena mereka berdua baru saja digeser posisinya dari Jabatan Kapolda karena dianggap tidak berhasil melaksanakan protokol kesehatan mari kita lihat sekarang siapa saja 14 orang Komjen yang saat ini ada di tubuh kepolisian 14 orang tersebut penjiannya adalah 6 di internal lembaga Polri dan 8 di luar lembaga Polri jadi boleh dibilang ini adalah masa paling banyak Polri memiliki Komjen dan itu disumbangkan karena banyaknya Komjen yang bertugas di luar lembaga Polri ada 8 mari kita cek satu persatu 6 di internal Polri itu adalah masing-masing Pakai Polri Komjen Polisi kemudian Kaba Harka atau Kepala Badan Bumi Harap Amanat Komjen Pol Agung Sandrianto kemudian Kaba Intel atau Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Komjen Pol Riko Amel Sadani kemudian Irwasum atau Inspektorat Pengawasan Umum Komjen Pol Agung Budi Mariato kemudian Kalemdiklat itu Komjen Pol Arief Sulistianto kemudian Kaba Reskrim tentu saja adalah Komjen Pol Restio Sikit Prabowo 6 Komjen di internal Polri ini sama-sama masih memiliki peluang meskipun berbeda-beda pada peluangnya nanti kita akan analisa karena secara kepangkatan masih memungkinkan kemudian jarak dari masa pensiun juga masih memungkinkan kemudian siapa saja yang 8 di luar Polri itu ada Kepala BNPT Komjen Pol Beirafi Amat kemudian ada Kirjen Kemenkum Hab ada Budi Revianto kemudian ada 6 yang lain tapi ini bisa menurut perkiraan kami ini peluangnya kecil karena beberapa diantaranya akan masuk masa pensiun dan juga sudah memiliki penugasan tetap yang mengikat misalnya adalah Komjen Pol Dharma Pengrekun ini adalah wakil Kepala Badan Sibur dan Sandi Nasional meskipun masa pensiunnya masih lama dan masih memungkinkan untuk menjadi calon Kapolri namun kekurangannya adalah belum pernah jadi Kapolda kemudian Komjen Pol Firly Bahuri kita tahu sama-sama beliau adalah ketua KPK saat ini sehingga terikat selain itu masa pensiunnya juga sudah kemudian Sekretaris Utama Badan Intelijian Negara Komjen Pol Bambang Sunar Ibowo ini usianya masih sangat memungkinkan belum kita tahu tapi kekurangannya adalah belum pernah menjadi Kapolda kemudian Kepala BNN Komjen Pol Heli Winarko ini sudah pensiun pada bulan Desember ini kemudian Antam November Komjen Pol Sekjen KKP ini pensiunnya juga pada tahun ini pada bulan November 2020 kemudian Sekretaris Utama Lemhanas Komjen Pol Didi Bijanardi ini juga akan pensiun pada bulan Januari 2021 dengan demikian dari 8 yang ada di luar Keputu Polri diperkirakan hanya 2 diantaran yang memiliki peluang untuk menjadi calon Kapolri 6 lainnya kecil kemungkinannya mari kita lihat satu persatu kans dari 6 di internal Polri plus 2 yang berasal dari lembaga di luar Polri pertama adalah Kemjel Pol Katot Didi Pramono saat ini beliau menjabat sebagai wakab Polri sebelumnya pernah juga menjabat sebagai Kapodan Metro Jaya sehingga cukup memadai secara kapasitas dan pengalaman usianya saat ini adalah 55 tahun jadi masih berjarak sekitar 2,5 tahun dari masa pensiun kemudian sudah bergelar doktor jadi sudah S3 secara akademik sudah cukup memadai kemudian berpengalaman di bidang reserse akan tetapi ada satu hal yang barangkali juga akan jadi pertimbangan yaitu soal angkatan Komjen Pol Kadot Didi Pramono satu angkatan dengan Jenderal Polisi tidak masih sehingga jika terpilih barangkali akan ada satu angkatan yang dua kali menjadi kapal dan ini akan menjadi catatan yang baru dan tentunya sekali lagi tadi jika satu angkatan yang sama terpilih maka sedikit mengambat regitasi akan tetapi ini tidak ada aturan yang kepelara berikutnya adalah Komjen Pol Agus Andrianto di kelahiran Blora tahun 1967 kabatan ini adalah kepala badan pemelihara keamanan atau kebaharka pernah berpengalaman sebagai kapal Sumatera Utara ini angkatannya adalah 8 atau 1 tahun di bawah Jenderal Polisi dan baru berusia 53 tahun atau 54 tahun nanti pada bulan Februari artinya masih punya waktu yang sangat panjang 4 tahun lebih dari masa pensiun berikutnya adalah Komjen Pol Rico Amelzadani ini kelahiran Bogor tahun 1966 di usia saat ini adalah 54 tahun atau 55 tahun nanti pada bulan Agustus 2021 dapatan saat ini adalah Kabah Indul Kamp kemudian pernah berprestasi gemilang bersama Jenderal Polisi Purnaviro Antitukar Navian dan Jenderal Polisi Idamasis dalam tim penggerbakan Dr. Asahari di Malang kemudian ini juga merupakan Prai Adi Makayasa atau lulusan terbaik dari Akol Angkatan 88 kemudian juga lulusan terbaik sehingga secara akademik tidak dapat dilakukan pengalaman kerja juga pernah menjadi Kapolda di Jawa Tengah dan Sepertara Utara juga pernah menjadi Gubernur Akol sehingga dianggap sangat memadai dan berpengalaman akan tetapi barangkali ada hal yang agak menjadi catatan yang pasti akan diperhatikan oleh Presiden yaitu beliau ini pernah menjadi adjudan dari Presiden sebelumnya yaitu Susilo Babang Yudhoyono tentunya Pak Jokowi pasti juga akan berpikir tentang posisi ini meskipun sekali lagi ini politis semuanya juga akan mungkin saja terjadi dan ini juga tidak ada ketentuan yang melarang kemudian hal yang berikutnya adalah waktu menangani demo penistaan agama di Medan beliau ini dianggap memihak kepada para dimuntran tetapi ini tentunya catatan yang subjektif dan tidak memadai berikutnya adalah Pemijian Pol Agung Budi Marioto kelahiran Cilacap tahun 65 jawabatan saat ini adalah Tirwasum atau Invektorat Pengawasan Umum usianya 55 menjelang 50 tahun pada bulan Februari nanti saat ini menjabat Tirwasum sebelumnya adalah Kabuda Jawa Barat dan Sumatera Selatan kemudian berpengalaman di bidang lalu lintas salah satu kelemahan dari beliau ini adalah angkatannya adalah 87 atau kakak kelas kakak angkatan dari Apolri yang sekarang tentunya ini juga tidak ada yang larang tetapi jika memilih terpilih maka ini juga akan jadi catatan ketika kakak kelas menggantikan adik kelas yang sebenarnya juga akan dianggap bagi-bagi generasi di tubuh Polri dan logikanya juga seandainya memang Presiden Jokowi mempercayakan pada Pak Agung Budi Mari atau tentunya barangkali sudah sejak periode sebelumnya akan dipilih berikutnya adalah Komjen Pol Arief Sulistianto keleran yanjuk usianya saat ini 55 tahun lebih dan akan memasuki 56 tahun pada bulan Maret 2021 jabatan sekarang adalah kepala lembaga pendidikan dan pelatihan atau Kalemdiklat Polri ini adalah ex-kabarisk ekstrim kemudian beliau pernah menjadi kapur dari keamanan barat nah salah satu kelemahan juga dari Komjen Pol Arief Sulistianto adalah angkatan beliau ini lebih senior daripada kapur yang sekarang dan dengan pertimbangan yang sama seperti tadi kepada Komjen Pol Agung Budi Marioto tentunya ini juga akan menjadi catatan tersendiri dan internal yang terakhir adalah Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ini kelahiran Ambon tahun 69 sehingga usia saat ini baru 51 tahun lebih dan akan berusia 51 tahun pada bulan Mei nanti 2021 kelebihannya adalah buli ini pernah menjadi adidat Presiden Jokowi sehingga tentu saja sangat dikenal dan memahami apa yang Presiden Jokowi inginkan dan tentunya Presiden Jokowi juga sangat memahami kapasitas dan pemangkuan dari Komjen Pol Listio Sigit Prabowo selain itu juga pernah bertugas di Solo waktu Jokowi menjadi balikota Solo sehingga ada istilah relasi Solo yang sempat diungkapkan oleh beberapa pengelamat kepolisian selain menjabat kabar riskrim beliau juga sempat menjadi kabar di Badal salah satu barangkali catatan yang agak memberatkan bagi Komjen Pol Listio Sigit Prabowo adalah dari sisi angkatan dan masa pensiunnya angkatannya sangat mudah yaitu angkatan 91 masa pensiunnya juga sangat panjang masih sekitar 7 tahun sehingga tentunya jika menjabat nanti masa waktinya akan sangat panjang dan menghambat legislasi di Tepuk Pol ini juga akan jadi pertimbangan kemudian pertimbangan yang lain yang sekarang juga banyak pas meskipun sebenarnya sekali lagi ini tidak ada ketentuan yang mengatur dan juga tidak ada larangan dan sekali lagi sebenarnya ini tidak perlu untuk diperlebatkan akan tetapi ini realitas perusahaannya adalah beberapa pihak yang mulai mewacarakan tentang Komiden Polis Tio Sikit Prabowo ini terkait dengan agama beliau yang dianggap akan menjadi catatan tersendiri karena berasal dari agama yang non muslim bagaimana agama yang masyarakat terlalu oleh wadah negara Indonesia akan tetapi dari kami sekali lagi sebenarnya ini tidak perlu dipermasalahkan akan tetapi secara politis tentu ini akan jadi pertimbangan tersendiri bagi Presiden Jokowi apalagi sampai saat ini Presiden Jokowi masih memiliki persoalan terkait dengan image anti-Islam yang lekat kepada beliau untuk dilekatkan oleh lawan politiknya kepada beliau sehingga tentunya jika Komiden Polis Tio Sikit Prabowo ini yang akan dipilih akan menjadi beban politik tambahan bagi Presiden Jokowi akan tetapi sekali lagi bagi kami Puskambol Pusat Kajian Militer Kepulisian ini tidak jadi persoalan berikutnya yang dari luar tinggi Polri adalah Komjen Pol Boyi Raffi Amar beliau saat ini menjabat sebagai Kepala BNBT atau Badan Nasional Pendanggulangan Terorisme barangkali para pemirsa sangat familiar dengan wajah beliau ini karena beliau sangat lama berpengalaman di bidang umas yang sering menyampaikan peristiwa-peristiwa atau berbicjakan yang terjadi di Polri kepada beliau pengalaman Komjen Pol Boyi Raffi Amar ini meliputi umas modern resursor dan ideologis pol para angkatan ini satu angkatan dengan General Polisi Ida Majis sehingga catatannya juga sama dengan beberapa Komjen Pol lain yang seringkatan dengan Pemir General Polisi Ida Majis tadi beliau juga berpengalaman menjadi Kapolera di Banten dan Bapura Kemudian Komjen Pol Anda Budi Raffi Amto ini berusia 54 tahun lebih dan akan 55 tahun pada Juni 2021 saat ini posisinya adalah Irjen Kementerian Hukum dan Akasasi Manusia ini berpengalaman terbagi Kapolera di Sulawesi Tenggara Maluku Utara dan Kepulauan Riau lengkatan 88 dengan General Polisi Kepulauan Kemudian ada Irjen atau Infektor General atau General Polisi Bintang 2 yang saat ini digadang-gadang menjadi calon Kapolri dan digadang-gadang akan segera promosi Bintang 3 malah satu diantaranya adalah Irjen Pol Dr. Randas Haji Mohamad Fadil Imran MSI Lama berikutnya adalah Irjen Pol Mohamad Fadil Imran lahiran Makassar Agustus 68 24 Sehingga saat ini usianya masih 52 tahun Posisinya sekarang adalah Kapolda Mikrojaya sebelumnya adalah Kapolda Jawa Timur Kemudian berpengalaman di bidang reserse dan sudah beraih kelar S3 sehingga secara akademik dianggap cukup mumpuni Kelebihan beliau ini adalah tegas akan tetapi salah satu catatan yang barangkali akan agak sedikit pemberhatian bagi beliau adalah angkatan 61 yang artinya angkatannya masih sangat mudah kemudian masa pensilnya juga masih sangat panjang kurang lebih 5 tahun lebih dan juga catatan lainnya adalah saat ini masih bintang 2 dan seandainya akan dipromosikan ke bintang 3 ini juga tentunya untuk pertimbangan tersendiri karena baru saja diposisikan sebagai kolda metrojaya dengan harapan tentunya untuk mengendalikan situasi keamanan dan ketertiban di lingkup wilayah kolda metrojaya hingga jika tiba-tiba kemudian diangkat ke posisi kindera bidang 3 tentunya juga akan membutuhkan energi dan dinamika tersendiri di lingkup internal kolda metrojaya berikutnya adalah Irjen Paul Ahmad Lufi ini juga salah seorang yang dianggap sebagai relasi solo karena pernah menjabat di wilayah solo ketika presiden Jokowi masih menjadi balik kota posisi saat ini adalah Pak Boda Jateng dan menariknya beliau adalah sindra bintang 2 pertama yang berasal bukan dari Angkor ini adalah lusat sekolah perwira angkatan 89 pengalaman di bidang intel dan lebih banyak berputar di Jawa Tengah dalam penugasan salah satu kelebihannya adalah dikatakan persidian akan tetapi barangkali catatan yang juga agak memberatkan adalah posisi irzian yang bukan lulusan akkol yang tentunya akan menjadi sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan tersendiri dan jika yang nanti menjadi kapolri ini akan menjadi catatan istimewa kapolri pertama yang bukan lulusan akkol di masa begini atau di era begini ini berusia 54 tahun jadi masa pintunya masih sekitar 4 tahun dan terakhir adalah irzian pol ahmad dofiri ini kelahiran 67 sehingga usianya sekarang adalah 53 tahun kapolri ini adalah kapolri jawa barat sebelumnya ada kapolri di dan bantan ini peraih adi makayasa perusahaan berbaik akkol tahun 1989 berpengalaman di bidang SDF catatan yang barangkali juga memberatkan bagi usian pol ahmad ini adalah baru saja dilantik di kapolri jawa barat dengan harapan untuk mengundalkan situasi keamanan dan di wilayah jawa barat lain itu masa pensiunnya juga masih relatif panjang 5 tahun dengan perhitungan seperti tersebut maka kita akan cek menurut presidiksi puskampok pusat ngajian militer kepolisian yang paling berpeluang adalah nama-nama ini 1 adalah nyadotini pramon 2 adalah boira kiamat ketiga adalah ados antriantok 4 adalah riklam jadani kelima adalah listios di tabung dan 6 adalah M4D5 nah pilihan tadi 6 nama yang tidak terkuat untuk presidik kami sebagai calon mengambil jenderal polisi kita masih tetapi segala kemungkinan masih terbuka biasanya presiden memilih nama yang baik tetapi siapapun itu nama yang akan dipilih oleh presiden tentunya kita berharap dan berdoa adalah yang terbaik bagi polri dan terbaik bagi masyarakat kalau menghormat dari kami pusat kejadian militer dan kepolisian Prabu Incahin selamat menikmati